Cerita Mission, Sabat ke-12, 19 Desember 2020 Judul cerita mission kita pada hari sabat ini adalah Belajar untuk mengasihi Diceritakan dari India oleh seorang yang bernama Angelina Singh, 25 tahun Angelina Singh memutuskan bahwa dia tidak menyukai pendeta Ketika dia berusia 14 tahun Tahun itu, ibu jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit yang jauh Untuk dirawat karena infeksi ginjal dan kantong empedu yang serius Ayah tinggal bersama ibu di rumah sakit Meninggalkan Angelina di rumah bersama saudara lelakinya Yang berusia 10 tahun, Rosan Di kota asal mereka, Gorakpur Anak-anak pergi ke sekolah sendiri dan tetangga memberi mereka makan Kemudian Angelina jatuh sakit dengan penyakit kuning Dan dirawat di rumah sakit di dekat rumah Dia merasa kesepian, dia memikirkan ibunya dirawat di rumah sakit yang jauh Dia ingat gereja yang dihadiri keluarganya setiap hari minggu Dia berharap seseorang akan datang berkunjung Ya Tuhan, tolong kirim seseorang untuk mengunjungi saya Doanya setiap hari Tetapi Tidak ada yang datang Setelah 10 hari Ayah dan ibunya muncul di rumah sakit Ibu baik-baik saja Orang tua Angelina membawanya pulang Segera gadis itu mengetahui Bahwa tidak ada yang mengunjungi ibu di rumah sakit juga Tidak ada yang datang dari gereja mereka Bahkan pendeta Dia merasa kecewa dan marah Dia memutuskan untuk tidak pergi ke gereja lagi Dia memutuskan untuk tidak pernah mempercayai pendeta Ketika seseorang bahkan menyebut kata pendeta Kemarahan besar membunca di dalam dirinya Beberapa tahun berlalu Suatu hari seorang bibi menelpon Apakah anda tahu bahwa kota kami memiliki gereja yang disebut Gereja Masehi Advent hari ketujuh Dia bertanya Gereja itu memiliki seorang pendeta muda Dia mengunjungi rumah kami Datanglah ke rumah kami dan temuilah dia Angelina tidak ingin bertemu dengan pendeta Tidak katanya Aku tidak suka pendeta Bibinya memanggil lagi beberapa hari kemudian Dan menggundang Angelina untuk bertemu dengan pendeta Saya tidak ingin melihat pendeta atau pergi ke gereja manapun kata Angelina Kemudian bibi memanggil dengan berita sedih Suaminya telah meninggal dan dia memanggil anggota keluarga untuk menghadiri pemakaman Dia meminta Angelina untuk memberitahu pendeta Advent tentang kematian Dan mengundang dia untuk datang dan berdoa untuk keluarga Angelina memanggil pendeta Pradeep Singh Dia berdoa dan menyemangati keluarga melalui Alkitab Ibu Angelina menyukai pendeta dan memintanya untuk mengunjungi rumahnya Dia punya banyak pertanyaan dan ibu serta ayah berbicara dengan pendeta selama 3 jam Setelah berdoa bersama mereka meminta pendeta untuk kembali ke esokan harinya Pendeta mengunjungi keluarga untuk menghadiri gereja pada hari sabat Ayah, ibu dan Rosan pergi ke gereja pada hari sabat berikutnya Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang gereja mereka Dan mereka meminta pelajaran Alkitab dari gereja itu Setelah 3 bulan, ketiganya dibaptis Tetapi Angelina menolak untuk bergabung dengan mereka Setelah pembaptisan, pendeta terus memberikan pelajaran Alkitab di rumahnya setiap minggu Ketika pendeta berkunjung ke rumahnya Angelina pergi ke kamar lain dan menunggu sampai pendeta pergi Meskipun dia menutup pintu, dia bisa mendengar diskusi dan doa-doa Satu setengah tahun berlalu Suatu hari, Angelina tiba-tiba menyampaikan kepada ibu Panggil pendeta, saya ingin mengikuti pelajaran Alkitab Semua orang terkejut Bagaimanakah itu bisa terjadi, kata ibu Kami telah berdoa selama satu setengah tahun Pendeta itu mengira Angelina sedang bercanda Tetapi dia memberikan pelajaran Alkitab padanya Angelina memberikan hatinya kepada Yesus pada tahun 2017 Beberapa bulan setelah pembaptisannya Angelina mengejutkan orang tuanya lagi Saya ingin menikah dengan pendeta Advent Katanya, aku ingin menjadi istri pendeta Orang tuanya khawatir tentang apa yang dikatakan pendeta Dan mereka dengan hati-hati memberitahu dia tentang keinginan putri mereka Mereka tidak tahu bahwa pendeta Pradeep telah berdoa untuk seorang istri selama tiga tahun Dia tidak pernah berpikir bahwa Angelina akan menjadi istrinya Tetapi ketika dia mengetahui keinginannya Dia tidak bisa menolak Aku akan dengan senang hati menerima dia sebagai istriku Katanya dengan senyum lebar Pradeep dan Angelina menikah pada bulan Oktober 2018 Saat ini Mereka melayani Bersama-sama Angelina bekerja sebagai perawat Dan melayani sebagai diakones Di gereja tempat suaminya Menjadi pendeta di Gorakpur Dia senang bahwa Tuhan telah menggunakan hidupnya Untuk membawa orang kepadanya Lima saudara dan teman telah dibaptis setelah melihat perubahan dalam hidupnya Sekarang saya berpikir bahwa para pendeta Adalah pria yang baik Katanya Saya suka pendeta Terutama suami saya Fakta singkat Sebuah pusat keagamaan utama di India Faranasi adalah yang paling suci Dari tujuh kota suci Sabta Puri Dalam agama Hindu Dan Jainisme Serta Faranasi Memainkan peran penting Dalam pengembangan agama Buddha Angelina juga menyukai pendidikan Advent Setelah dia menjadi seorang Advent Dia mengunjungi sekolah Advent hari ketujuh Di Faranasi terdekat Dan melihat anak-anak belajar Dari Alkitab Dia sangat terkesan Dan meyakinkan kerabatnya Untuk mendaftarkan anak-anak mereka Di sekolah berasrama itu Sejauh ini Dia telah membawa enam anak Ke sekolah Yang merupakan salah satu proyek Yang akan menerima Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Minggu depan Terima kasih Telah merencanakan persembahan Yang murah hati Demikianlah cerita misi kita Pada hari Sabat ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih.